Hai kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan berikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi AOT2 yang ngelag di Nvidia ya AOT ini adalah Attack on Titan bukan Inventor of Tintin ya jadi ya pokoknya begitulah ya dan disini kita akan buka aja langsung ke Nvidia Control Panel ya dan ini saya cara ini cuma saya pakai untuk Attack on Titan aja karena kalau misalnya saya pakai di game lain contohnya The Witcher 3 itu nggak ngelag Pak gitu kalau misalnya begitu saya buka gitu ya game AOT2 ini kok tiba-tiba ngelag gitu padahal saya udah buka di game debate itu bisa high atau mungkin medium gitu ya tapi kok nggak bisa gitu udah kalian buka aja ke Nvidia Control Panel dan kalian ke program settingnya pakai L dan sini kita tungguin tungguin aja sampai kebuka biasanya ini not responding dan sini kita akan add saja langsung ya programnya atau mungkin program apapun itu dari sini kita masukin destinasi folder game AOT2 nya ya dan sini kita akan mana AOT2 ini dan di sini ada yang ininya kalian buka mau yang mana aja komisinya kalian pakai yang versi Jepang pakai aja komisinya Asia silahkan dan kalau misalnya Eropa silahkan Nah kalau Jepang itu bahasa Jepang dan kalau misalnya Asia itu kalau nggak salah cukupnya tuh Cina jadi kalian pakai aja yang Eropa kalau misalnya kalian nggak ngerti dua-duanya gitu atau mungkin kalau misalnya yang kalian yang Wibu ya silahkan aja pakai bahasa Jepang gitu ya dan kita open saja langsung dan disini ini kita yang nomor duanya ini kita langsung saja ganti ke high performance ini video processor ya dan setelah itu sebenernya nggak harus ada yang diganti lagi sih setelah itu kalian apply aja dan kalian bisa buka lagi AOT2 nya dan kalian bisa main tanpa ngelag Pak tapi kalau misalnya kalian speknya udah cukup gitu contohnya disini saya sudah mengecek game di bed dan ya bisa dapat medium atau high gitu Nah kalau misalnya saya paling low juga gitu ngelag nah berarti kalian bisa coba cara ini ya dan ya jadi jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya reda tutorial berkasihan dan thanks for watching bye bye